Bagi sebagian orang, makan secara berlebihan hingga akhirnya makanan tersebut tersisa dan dibuang menjadi limbah adalah hal yang dapat dijumpai dimanapun. Tentunya, makanan tersebut hanya akan berakhir di tempat pembuangan. Tapi bagi sebagian masyarakat Filipina, makanan sisa yang telah dibuang tersebut dapat diolah kembali menjadi hidangan yang nikmat bagi kalangan bawah. Makanan tersebut dapat memenuhi rasa lapar dan memberi penghidupan bagi keluarga mereka. Mereka menyebutnya dengan nama pak-pak atau makanan berdebu. Filipina merupakan sebuah negara kepulauan yang terletak di lingkar Pasifik Barat dan memiliki luas wilayah mencapai 300.000 km persegi. Dengan tingkat populasi mencapai 113,9 juta jiwa pada tahun 2021, di mana sekitar 16,6 persen atau sekitar 17,6 juta jiwa penduduk Filipina hidup di bawah garis kemiskinan. Filipina menempati urutan ke-69 dari 121 negara dalam indeks kelaparan global pada tahun 2022. Sehingga, sebagian masyarakat Filipina hidup dengan makanan yang tidak bernutrisi dan tidak mampu untuk memberi penghidupan yang layak bagi keluarganya. Hal tersebut membuat sebagian masyarakat Filipina mencari alternatif makanan yang dapat mereka konsumsi, walaupun makanan tersebut sebenarnya tidak layak dan dapat menyebabkan masalah kesehatan. Mereka menyebutnya dengan pak-pak. Pak-pak yang berarti makanan berdebu, tercipta dari himpitan ekonomi masyarakat Filipina di pemukiman-pemukiman kumuh. Hidangan ini akhirnya menjadi pengganti makanan pokok dari daging, yang sulit mereka dapatkan karena harga yang mahal. Pak-pak menjadi populer lantaran menguntungkan bagi pemulung dan orang yang membuatnya. Mereka menggunakan daging buangan restoran cepat saji yang sudah berada di tempat pembuangan sampah seperti daging ayam, daging babi, dan beberapa potongan tulang ayam. Kemudian, makanan sisa tersebut dibersihkan sebelum dimasak kembali dan dijual kepada pembeli. Pak-pak biasanya diolah dengan bumbu adobo, yaitu makanan khas Filipina, dan beberapa bawang bombay, bawang putih, cabai, serta kecap asin. Pak-pak biasanya disajikan kering atau berkuah. Harga untuk satu porsi pak-pak berkisar antara 5.000 sampai 8.000 rupiah. Bagi mereka yang hidup dalam keterbatasan, makanan ini adalah pilihan yang tidak dapat mereka tolak. Karena, satu porsi pak-pak dapat memberi makan bagi satu keluarga kecil yang terdiri dari 3 sampai 5 orang. Meski identik dengan masalah kebersihan seperti terkontaminasi kuman, tetapi mereka percaya bahwa pak-pak tetap aman untuk dikonsumsi. Akan tetapi pada kenyataannya, jumlah kematian karena mengkonsumsi pak-pak terus meningkat. Kebanyakan dari mereka meninggal karena penyakit yang disebabkan dari makanan seperti virus salmonella, tifus, dan kolera. Walaupun dihadapkan dengan resiko kesehatan yang tinggi, pak-pak tetap menjadi makanan pokok bagi masyarakat kalangan bawah yang ada di Filipina. Hidangan istimewa ini merupakan sebuah tamparan bagi sebagian orang yang gemar menyianyiakan makanan yang mereka miliki.